assalamualaikum halo teman-teman dan pemerintah youtube dimanapun anda berada apa kabar semoga anda semua senantiasa baik sehat panjang umur merah rezeki dan dimudahkan dari segala urusan oke di video kali ini saya akan berbagi cara pasang mesin ratoite mesin mandi air hangat sendiri nah caranya bagaimana dan seperti apa mari kita tonton dan semak videonya cara masangnya bagaimana dan hasilnya seperti apa selamat menonton dan semak videonya sampai habis jangan skip videonya tonton sampai habis cara masanya bagaimana dan hasilnya seperti apa selamat menonton semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa silakan tekan tombol like subscribe share and comment dan kalian dukung terus hal ini agar bisa berkembang dengan lebih baik Oke sebelum dilanjut ke video seterusnya Mari kita break sejenak ada yang mau lewat kita tonton intro channel berikut Oke untuk mesin air panas water heaternya seperti ini brand daripada Levinoc dengan kotaknya seperti ini masih baru lagi belum dibuka lagi Oke berikut saya akan buka kotaknya dalamnya seperti apa nah seperti ini teman-teman untuk dalam kotak mesin water heaternya Oke terbungkus dengan plastik masih dalam keadaan baru seperti ini ini Bob mesin water heaternya atau mesin mandi air panasnya seperti ini dengan warna hitam kabel dengan pam Oke sini ada buku manual ya seperti ini cara-cara pemasangan sini ada ada buku manualnya ini tertulis ada berbagai bahasa Oke kemudian sini ada satu kotak lagi entah lama apa kita buka kita lihat di dalamnya ini ada apa Oke sini ada batang penyangga letak handle shower nya seperti ini kemudian ada handle shower seperti ini satu set satu paket dan ada handle valve untuk menyetel katop in atau masuk air daripada pipe meter seperti ini ini terbuat daripada plastik oke kemudian klaim yang masuk ke batang tadi kemudian ada kaki untuk mengkru batang tersebut di dinding dan ada pipe flexible kemudian ada nut screw tombol plug satu set kemudian habis dah ada lagi nah setiap ini cuma data kumpul bahasannya komplit satu paket satu set oke saya akan buka dulu di sini ada satu sekru bagian bawah saya akan buka box kotak mesin atau hitamnya di dalam situ ada tempat lubang nut screw nya ada tiga biji lubang nut screw untuk brand atau merek mesin mata hitel mesin air hangat mandi di pasaran sekarang ada berbagai macam jenis merek dan brand terserah kalian memilih merek brand apa saja yang penting sesuai dengan keinginan dan budget kalian untuk produk ini saya rasa merek apa saja brand apa saja sangat bagus dengan nominat dan keinginan berikut saya akan marking saya letakkan di dinding untuk tinggi rendahnya seperti itu seperti ini kemudian saya akan atur akan saya geser ke kanan ke kiri ke atas ke bawah saya pastikan dengan pas sesuai untuk ketinggiannya dan yang pastinya kita luruskan dengan panel pipe air yang terdekat agar pipe flexible nya tak terlalu panjang seperti ini oke setelah kita pastikan pas untuk tinggi rendahnya sesuai kemudian berikut saya akan memulakan proses pengeburan kita hancur kita hancur oke setelah pengeburan selesai kemudian kita masukkan wall plug plastiknya seperti ini kita masukkan dan kita ketuk setelah selesai berikut saya akan langsung saja akan saya pasangkan box water heater nya seperti ini kemudian saya akan screw untuk tinggi rendahnya mesin water heater nya terserah kalian mau tinggi berapa yang penting sesuai mengikut keinginan yang pastinya untuk letakannya jangan di bawah sebabnya terkena air bahaya letakkan di atas tidak kena air banyak seperti ini di atas dalam paras leher kita seperti ini terima kasih 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 kita lanjutkan, terus memasakkan batang tangkai penyangkuk handle shower nya seperti ini ini adalah batang penyangkuk handle shower nya kita makin, kita letakkan seperti ini, kemudian kita makin, kita letakkan di dinding pastikan sesuai seperti ini kemudian kita skru, kita pastikan skru nya kuat, nantinya tahan lama, tidak mudah tercabut seperti ini dan hasilnya seperti ini, bagaimana menurut pendapat teman-teman dan bapak saya youtube, seperti ini bolehkah? silahkan tulis pendapat dan komen kalian di sini, di bawah sini, di dalam kolom komentar dan jika ada penyelesaian saya salah, kurang kompet teman-teman boleh ditambahkan pendapat kalian di dalam kolom komentar di bawah sini oke, berikut saya akan lanjutkan langkah selanjutnya ini adalah proses pemasangan angel valve daripada panel air yang masuk pada meter seperti ini jadi sebelum saya pasang, saya akan buka atau tutup panel airnya kemudian saya akan pasangkan angel valve nya seperti ini saya pastikan saya pastikan dia kuat agar airnya tak bocor dan tahan lama tak mudah lekang seperti ini untuk mengikatnya jangan terlalu kuat sangat pastikan agak-agak dirasa kuat air tak bocor cukup kalau dipaksa kuat sangat nantinya akan patah itu angel valve nya oke selesai dan hasil pemasangan angel valve nya hasilnya seperti ini oke langkah selanjutnya atau terakhir pemasangan kabel api atau kabel karen kabel electric nya seperti ini pertama saya akan buka dulu penutup box water heater nya dan saya akan pasangkan kabel listrik nya yang masuk daripada TNB atau PLN seperti ini kita sambungkan untuk pasangan kabel nya ini teman-teman harus betul-betul perhati cermat jangan terbalik yang mana kabel ground pasah dan netral jangan jangan salah tak nantinya kalau salah bahaya jangan shot dipastikan dia betul-betul benar atau pas untuk kabel ground nya pasahnya dan netral nya jangan terbalik biar tak shot atau ngekle listrik nya seperti ini yang terbalik 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 pun selamat menikmati oke selesai untuk penyambungan kabelnya selesai seperti ini kemudian saya akan pasang penutup boxnya kemudian saya akan skru, akan kunci dan langkah selanjutnya kita akan testing bagaimana hasilnya bolehkah mengalirkah airnya panaskah airnya kita akan semak dan nonton video selanjutnya bagaimana hasilnya apakah dia seperti yang kita inginkan saya simak terus videonya sampai habis bagaimana hasilnya oke selesai dan ini hasilnya seperti ini bagian bawah terpasang dengan bagus dengan rapi topnya plugnya seperti ini untuk kabel saya pakai kabel besar seperti ini dengan ukuran saya dengan ukuran saya paling besar seperti ini oke kemudian saya akan masukkan akan menjolokkan plugnya ke soketnya seperti ini oke tiap-tiap bagian sudah terpasang dengan rapi dengan bagus kemudian saya akan coba testing karena saya buka airnya terlebih dahulu saya belum on kan saklar swissnya saya akan testing apakah airnya mengalir terlebih dahulu ini ternyata ini sudah mengalir dengan semurna untuk deras terlambatnya air sini kita akan adjust angle valvenya kita bagi full baru airnya deras kita bagi kurang ini akan jadi slow oke airnya sudah mengalir dengan bagus dengan deras seperti ini oke setelah kita pastikan semua bagus ini mengalir dengan sempurna dan ikut saya akan on kan swiss saklarnya apakah air yang keluar daripada masin otator berfungsi dengan normal airnya hangat oke untuk otator sudah on sudah menyala lampunya oke kita akan tengok apakah airnya hangat oke ternyata airnya hangat panas bekerja dengan sempurna seperti yang kita inginkan oke terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai habis semoga bermanfaat dan jangan lupa jika kalian suka video ini silahkan tekan tombol like subscribe dan komen dan dukung terus channel ini agar berkembang dengan lebih baik dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui notifikasi video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih